Intro Keluarga Besar Ramadhania Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan sedikit membahas tentang digital responsibility Apakah kelebihan, keunggulan, keutamaan digital technology? Saya tidak akan membahas, itu sudah tahu semua kita Tapi saya akan ingatkan ada satu titik, mungkin titik lemah namanya ya Yang perlu kita sadari Yaitu apa? Bahwa sekarang ini kita bukannya mencari, mengejar informasi Tapi oleh medsos misalnya Ini salah satu produk teknologi digital itu medsos Kita dibanjiri, dikejar oleh informasi Dan informasi itu belum tentu merupakan pengetahuan Informasi belum tentu menjadi knowledge Tapi apa saja yang mendatangi kita Kita dengar, kita baca Kadang-kadang tidak semuanya bagus Banyak diantara informasi itu merupakan sampah rapis Dan kedua, lewat medsos misalnya Seseorang bisa menjadi produsen, menjadi konsumen Bahkan sekaligus menjadi agen kita forward, forward, forward Akibatnya apa? Akibatnya kadang-kadang kita lebih terlibat pada sikap emosional Ketimbang kritikal Jadi orang itu like or dislike Kalau like kita sebar, dislike kita biarkan Tapi ingat, belum tentu yang kita terima, kita forward, kita viralkan Itu bagus Nah bayangkan, kalau itu berupa hoax Atau fitnah, atau negatif Kita viralkan sama saja Jadi virus berkembang Dan kita tidak bisa mengontrolnya Nah makanya menjadi penting Digital responsibility itu Satu, ketika kita menulis Hendaknya penuh pertimbangan moral, intelektual Yang saya tulis itu manfaat tidak Bagi yang membacanya Kedua Ketika kita ingin forward ke orang lain Kita berpikir Ini manfaat tidak Kalau tidak Anda ikut salah Menyebarkan racun bagi yang menerimanya Yang berikutnya lagi apa? Ketika kita menjadi Apa yang menulis Memproduksi konten Kita harus pikir-pikir Hendaknya yang bagus, yang manfaat pada orang lain Karena sekali salah Anda menyebarkan racun Lebih dari itu Hendaknya orang tua juga memberikan satu bimbingan pendampingan Pada anak-anak Begitupun guru Inilah sebabnya mengapa di Madania Kita juga punya modul training namanya Digital intelligence Digital literacy Yaitu mendidik bagaimana agar tangan jari-jari Digitulkan jari Agar jari itu terkontrol Jari itu menjadi perpanjangan hati kita Handphone itu telah menjadi extended self Kalau orang ketinggalan handphone nya Wah itu ada satu bagian dari diri kita yang tertinggal Kalau layaknya mungkin tertinggal dompet Kalau dompet kaitannya uang Tapi kalau handphone itu bagian dari emosi pikiran kita Tapi hati-hati ya Bahwa ketika kita menggunakan handphone Dengan digit kita Kita harus sadar Itu punya tanggung jawab murah Jangan sembarangan kita menulis Jangan sembarangan kita forward Bahkan jangan sembarangan kita ikut WA Group Jangan sembarangan kita membuka berbagai aplikasi-aplikasi Karena apa? Jangan-jangan kita menjadi garbage collector Kita menjadi pengumpul sampah Yang ujungnya apa? Cawan pikiran yang bersih anugerah dari Tuhan Cawan hati yang bersih dari Tuhan Kita isi dengan sampah-sampah Jangan sampai Dan di Madania Kita secara sadar bagaimana bersama orang tua Bersama murid Bersama guru Untuk mendidik mereka Agar mereka punya moral responsibility Terhadap perkembangan teknologi digital Yang kita sebut digital responsibility Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!